Wa'lamu fa'inna astagal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhtasatuhah wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin do'lalah wa kulla do'lalatin fin'ar Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah ala kulli hal kita masih mendapatkan karunianya Allah merasakan nikmatnya Allah dan rahmatnya Allah sehingga meski turun hujan meskipun dalam keadaan hujan kita masih diberi kelonggaran hati untuk melakukan amal soleh dan kebaikan yaitu tolak bul ilmi karena tolak bul ilmi itu merupakan kewajiban sesungguhnya kewajiban bagi kita kaum muslimin sama seperti sholat seperti puasa zakat itu perkara yang wajib tolak bul ilmi ini juga wajib tolak bul ilmi faridotun likul limuslimin setiap orang Islam baik laki-laki ataupun perempuan itu wajib tolak bul ilmi dengan ilmu itu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dengan ilmu itu akan ditinggikan derajatnya di dunia hatal akhirah nah di dunianya dan di akhirahnya dan al-ilmu salasah yang wajib dipelajari oleh kita kaum muslimin itu ada tiga ayatun muhkamadun yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran yang muhkamad ini kalau yang mutasabihat itu cukup kita beriman karena di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamad ada ayat mutasabihat artinya Al-Quran itu wajib dipelajari oleh kaum muslimin sampai Rasulullah SAW mengatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran itu orang yang terbaik khairukum man ta'alama Al-Qur'ana wa'alamahu lebih dari itu Bapak Ibu Muslimin Rahimahullah selain dari kewajiban itu kita niatkan untuk menambah pengertian ilmu-ilmu dalam urusan din karena yang kita pelajari ini adalah sumbernya yaitu Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa'ali wa salam dan kitalah yang merasa butuh dengan ilmu jadi kita ni yang merasa butuh dengan ilmu melanjutkan hadis di dalam kitab Riyadu Salihin hadis nomor 23 yang menerangkan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam bersabda seandainya manusia itu anak Adam ini mempunyai satu lembah berupa emas maka dia lebih suka untuk mendapatkan dua bukit lembah dua bukit lembah dua lembah berupa emas dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah kemudian di bagian akhir hadis itu wayatubullahu alaman tabat Allah menerima taubat bagi orang yang bertawabat kepada Allah Ta'ala itu hadis di pertemuan sebelumnya yang kita pelajari yang belum terselesaikan penjelasan penjelahan tambahan kita akan selesaikan satu hadis ini bahwa di dalam hadis ini menunjukkan tabiatnya manusia secara umum itu tidak henti-hentinya sangat ingin tomak terhadap urusan-urusan dunia jadi sangat tomak boleh dibilang sangat rakus kalau di dalam Al-Quran ada orang-orang yang disebut orang yang rakus dengan dunia ya siapa ya minal ladina asroku orang-orang musrik orang-orang kafir orang-orang yang tidak beriman itu orang-orang yang paling lubanya manusia dalam urusan dunia hanya saja di dalam hadis ini menunjukkan sifat keumuman manusia itu secara berterus-terusan itu memang sangat ingin terhadap nilai-nilai dunia sampai mati datang kepadanya bahkan berangan-angan supaya diberi umur yang panjang sampai seribu tahun itu tabiat umum nah akan memenuhi perutnya itu dengan tanah jadi pada kuburnya kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala nah demikian juga di dalam Al-Quran itu disebutkan tabiatnya manusia itu bagaimana inal insana khuliko halua sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah jadi dalam keadaan banyak keluhnya keluh kesahnya banyak sambatnya kurang terimannya itu tabiat manusia maka di dalam mati tadi kalau dia punya satu lembah emas dia kepingin punya dua lembah jadi punya nilai dunia yang sebenarnya itu adalah cukup tapi kurang kurang dan kurang terus itu manusia nah yang sambat keluh kesah ini itu yang miskin yang melarat yang yang fakir-fakir yang yang sugin itu tidak sambat ini sedantan menungson itu memang disifati gadai tabiat kadah keluh kesah atau sambat nah kecuali orang-orang yang beriman nanti akan disebutkan di ayat berikutnya keluh kesahnya itu bagaimana idha masah husaru jazu'a wa idha masahul khairu manu'a jadi manusia itu diciptakan memang dalam keadaan seperti itu kalau keburukan itu datang kepadanya menimpa kepada seseorang pada seorang hamba itu keburukan maka jazu'a dia itu bergeluh kesah sambat jadi kalau diuji oleh Allah dengan musibah kalau kalau diuji oleh Allah dengan say'un minal makruh sesuatu dari sesuatu yang tidak disukainya atau diuji oleh Allah dengan kesusahan kesusahan kesulitan kesulitan diuji dengan bala diuji dengan musibah maka yang terjadi jadi kebanyakan adalah bergeluh kesah atau banyak sambatnya banyak susahnya banyak sedihnya daripada banyak senengnya itu ciri yang pertama kemudian yang kedua apabila kebaikan itu datang kepadanya manua dia menghalangi diri mencegah dirinya dari berbuat kebaikan jadi kalau Allah timpakan kepadanya kenikmatan Allah berikan kepadanya rezeki Allah berikan kepadanya khair fit dunia min rizkilah kebaikan berupa rezekinya Allah dan juga kemudahan kemudahan urusan dalam dunia ini kebanyakan manusia itu kasih rulman iwal imsa banyak menahan diri menghalangi diri tidak andil dalam kebaikan kebaikan menahan diri untuk tidak melakukan kebaikan padahal sudah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya yang sudah diterangkan kalau diuji oleh Allah dengan musibah sakit baru sadar betapa berharganya nikmat sehat kalau diuji oleh Allah dengan sakit yang tidak kunjung sebu kemudian lebih parah dan parah sakitnya seolah-olah ajal itu sudah dekat dia baru ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipin dipin kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepada Allah sampai direwangi ngibadah rinowengi buat awan ini buat begini malah mewajibkan ibadah sholat malam sampai santan sanjang lah ya ngaku itu tak lakoni apa lakoni kok waras waras tak rewangi dungong gedu juga dirun tiga hijabah direwangi sholat malam nemulang tak hitung nemulang dihitung tanpa jeda sama sekali tiap hari tiap malam sholat malam sholat sampai enam bulan kok tidak waras waras kok tidak hijabah sampai direwangi kata sungguhan dikuau padahal musibah musibah itu adalah ujian musibah yang diberikan oleh Allah ta'ala kepada kita orang kita manusia ini itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita bisa mensikapi kita bisa berbuat menghadapi ujian dari Allah nah cuman Allah memberitahu ini loh kebanyakan orang kebanyakan manusia itu sama dengan hadis yang kita pelajari tomah dengan urusan dunian kecuali orang yang beriman kecuali orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang itu tidak beriman tidak dekat dengan Allah ta'ala banyak sambat banyak kelukesah diuji dengan sesuatu yang dia tidak senang kesehatannya berkurang tidak sabar diberi ujian melarat yang asalnya kaya raya diuji dengan kemelaratan stres diuji dengan sesuatu yang tidak dia sukai berupa kesulitan kesulitan dan kepayaan luar biasa kelukesahnya sambatnya kepada sesamanya padahal sesamanya yang disambat ini buatan barang masdi sangat memberikan jalan keluar saya sambat ini padahal menung sani ini disambat ini padahal sambat sambat padahal terakhir sambat padahal sambat ini sambat ini Allah subhanahu wa ta'ala makanya disebutkan oleh Allah ta'ala ini tabiat umumnya manusia ini supaya kita ini tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini jadi kalau diuji oleh Allah dengan keburukan diuji oleh Allah dengan sakit diuji oleh Allah dengan musibah ini belajar sabar nyabar nyabar akan awak nyabar nyabar akan hati kalau diuji oleh Allah dengan kenikmatan dengan kesehatan dengan kekuatan dengan kehormatan nilai-nilai dunia orang yang beriman itu bersyukur kepada Allah ta'ala malah lanti dicoba kalau Allah ta'ala diparingi nikmat melimpah ruah dunyani apa mekar dunyani melimpah ruah usahani lancar harta kekayaannya melimpah ruah tidak malah mendekatkan diri kepada Allah tidak mempergunakan kenikmatan itu untuk ingat kepada Allah justru malah melupakan dan melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala padahal itu adalah kerugian maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran wahai orang yang beriman janganlah harta harta kalian dan anak-anak kalian itu membuat kalian lupa lalai lengah dari rikrullah dari ingat dari beribadah kepada Allah dari melakukan kebaikan dari melakukan amal-amal soleh jangan sampai seperti itu jadi kalau kita diberi ujian oleh Allah nikmat dunia kita bersyukur kepada Allah bagaimana kita bisa ingat kepada Allah ta'ala mendekatkan diri kita kepada Allah ta'ala nah kalau sampai menjauhkan kita dari Allah ini aku jenengi takabur takabur sombong terhadap Allah subhanahu wa ta'ala orang yang beriman ketika diuji sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur ketika diuji oleh Allah dengan musibah dia bersabar dan itu tidak akan didapati kecuali orang yang beriman saja mulanya diparengi musibah sabar bang solakan musibah ini Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diajari jadi kalau diuji oleh Allah dengan musibah mengembalikan kepada Allah ta'ala semuanya itu miliknya Allah kita juga akan kembali kepada Allah kita tidak punya kuasa sama sekali kita saja kalau dikurangi nikmat saja tidak punya kekuasaan tidak punya kemampuan kalau nikmat sehatnya dikurangi sedikit saja kena sakit kepala migren bingung dikurangi dikurangi titik lor untung lor ini ini untung ini ini kemampuan sakit bingung 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 itu itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala ajaban li'amril mu'min sangat menakjubkan bagi Allah perkaranya orang yang beriman jika Allah memberikan ujian kepadanya menimpa kepadanya kebahagiaan kesenangan kenikmatan kenikmatan sakar maka dia bersyukur kepada Allah ketika diuji oleh Allah menimpa kepadanya dorok sesuatu yang berbahaya musibah musibah atau sesuatu yang tidak dia inginkan dari balak balak dan ujian Allah subhanahu wa ta'ala sobaro maka dia sabar itu tidak terjadi kecuali orang-orang yang beriman jadi orang yang beriman itu demikian keadaannya mulanya kalau jenengan pun mengapa menawi diparingi longgar diparingi kuat diparingi sempat diparingi sehat syukur bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan syukurnya tadi kalau diberi sehat sehatnya untuk ibadah saat diberi kuat longgar sempat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala diuji musibah belajar mengapa yang sabar mulanya nasihat yang saya sabar gak sabar gak sampai bisa ngomong sabar 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 kalau ini kalau tangkreti kalau sanyangin eh menyenangkan diparingi musibah dan ini menyenangkan mau belajar sabar iya sampai ngomong ini saya merasa sabar nah terus kalau saya nyenangkan nasihat syukur ngantin syukur ngantin rasa nah misalnya ngantin nasihat yang terbaik itu adalah sabar Allah sendiri memerintah kepada kita minta tolong dan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah salah satunya adalah sabar yang kedua adalah sholat makanya di surat al-ma'arid ayat yang ke 19 dan seterusnya itu ada pengecualian orang itu tidak akan tomak terhadap dunia orang itu tidak akan rakus dengan dunia orang itu tidak akan kemeruk kenapa kok kemeruk kenapa kemeruk dalam urusan dunia kecuali yang bisa tidak demikian itu adalah orang-orang yang beriman demikian juga orang itu tidak akan berkelukesah dengan kelukesah yang banyak kemudian tidak menghalangi dirinya dari kebaikan kebaikan akan dipergunakan segala sesuatu dari kenimatan Allah itu untuk kebaikan itu disebabkan karena dia itu beriman kepada Allah kemudian ta'at kepada Allah sampai secara khusus disebutkan oleh Allah illal musallin kecuali orang-orang yang sholat jadi kalau orang itu sholatnya itu benar kalau orang itu sholatnya itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam jadi kalau sholatnya itu demikian maka dia akan diikutkan dengan sifat dan tabiat yang diajarkan oleh Rasul Allah sallallahu alaihi dengan sifat-sifat tabiat yang mulia tidak akan sama dengan perilakunya orang-orang yang tidak beriman tidak akan sama dengan orang-orang yang tidak mengerti ilmu tidak kenapa karena orang yang sholat itu mengerjakan ibadah secara khusus kepada Allah itu didasari dengan ilmu mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasul Alhamdulillah sholat yang bagaimana ya sholat yang diajarkan oleh Nabi tidak akan banyak keluh kesahnya kenapa karena sholat itu mengajarkan keluh kesah itu hanya kepada Allah ketika kita sholat inal musolli yu naji robbahu sesungguhnya orang yang sholat itu dia sedang bermunajat kepada pemeliharannya dialog kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkomunikasi menyambung hubungan batinnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bacaan-bacaan Al-Quran di dalam sholat dengan bacaan-bacaan kalimat-kalimat toibah tasbih tahmid istighfar dan lain-lain sebagainya itu menjadikan pribadinya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini ilal musollin orang sholat yang bagaimana Allah katakan di ayat berikutnya orang-orang yang mereka atas sholatnya mereka itu berterus-terusan jadi menjalankan ibadah sholat itu dalam keadaan terus merdawam ajek dikerjakan mengikuti tuntunan sebagian mufasirin itu menafsirkan da'awam orang-orang yang da'imun itu adalah orang-orang yang fisolatihin di dalam sholatnya itu khusuh orang-orang yang di dalam sholatnya itu tenang sukun watumakniah watumaknina dalam keadaan tenang dalam keadaan tentram nah itulah yang bisa menyebabkan bisa menghadapi segala sesuatu yang menimpa baik itu nikmat ataupun musibah jadi sholatnya itu dibangun dalam keadaan tenang tentram dan dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus hatta yak tiakal yakin sampai datang keyakinan yaitu al-maut kematian datang lawis kadung di napa pun kadung di kontrak kali Allah subhanahu wa ta'ala kalau jeneng anak pun di kontrak pun di janjeni kali kuzi Allah kelawan suargo harta kita diri kita itu sudah dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibeli dengan bayaran dengan imbalan surga kata Allah di dalam Al-Quran sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman harta mereka dan juga jiwa-jiwa mereka itu dibeli oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka yang diperintahkan oleh Allah ditunaikan karena kita sudah ada kontrak dengan Allah akimus sholat akimus sholat akimus sholat akimus sholat jadi tegakkan sholat tunaihkan sholat jadi lakukan sholat itu karena sholat itu menjadi kewajiban sekadu yang diperintahkan iman itu sholat kalau tidak beriman kalau tidak sholat mereka beriman belum beriman buatan sholat belum beriman apalagi terang-terangan sholat-sholatan misalnya begitu gak raih nyita waktu kayaknya butgawe kayak duhur eno kayakkan sholat kayaknya butgawe eno kayak beraih sholat nah itu yang dilakukan oleh sebagian besar dari kalangan kita orang-orang yang tidak beriman jadi sholat ini dilakukan secara ajak terus-menerus kita bekerja contohnya kita sedang bekerja kemudian terdengar adhan kita jadi mukim ngomong waduh sekurungu adhan yang ini sekadu dari iman diselak sholat itulah orang yang beriman manteng-tenteng tandang gawe dilajangkan malik piring adhan asar wah tandang gawe gak tutup iya sekadu dari iman dilarani kalau itu mukim kalau itu bukan liudurin sar'iyin karena ada udur sar'i kalau itu bukan jadi musafir misalnya sholat ditunaikan dengan sempurna fa'idah amintum fatkurung loha kama alamakum kama alamakum malam takunula taklamun apabila sudah dalam keadaan aman tenang situasi dan kondisinya maka fatkurung loha kama alamakum maka berdikirlah kepada Allah maksudnya sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. da'imun tenang da'imun itu khusuk da'imun itu tawaduk da'imun itu khuduk jadi da'imun itu dalam keadaan tenang maka kita harus membangun sholat kita itu dalam keadaan demikian bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya sholat bagaimana kita merasakan indahnya sholat bagaimana kita bisa merasakan ketenangan ketika kita sedang mengerjakan sholat maka sholat tidak dikerjakan dengan tergesa-gesa karena kita sedang bicara dengan Allah karena kita sedang dialog dengan Allah tergesa-gesa di situ termasuk tidak menyempurnakan rupuk dan sujud itu termasuk tergesa-gesa pernah di zaman Rasulullah itu ada seorang laki-laki itu masuk ke masjid kemudian sholat lalu datang kepada Nabi sholat 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 10 orang itu irji fasoli balenu sholat padahal kamu pun sholat caro kulon jenengan pun sholat nonton tertingenkan balenu malih kurun nombotan saya ketik raya pia pia sholat sholat meneh nonton eh irji fasoli ulangi sholat mong fain akalam tusholi karena kamu belum sholat nonton padahal gimpun sholat loh cuman menurut Rasulullah ini jaren sholat nah ini yang perlu kita harus paham nonton nonton sholat hukum sholat 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 maka orang tadi melaksanakan yang diperintahkan oleh Rasulullah dia sholat kamakana sholat sebagaimana dia itu sholat kemudian datang kepada Nabi assalamualaikum ya Rasulullah wa alaikum salam dijawab oleh Rasulullah lalu Rasulullah mengatakan ircik faksoli eh sholat meneh balani meneh nonton ulangi sholat meneh balani meneh nonton nonton soalnya bawa midero sholat fa'ina kalam tusholi kamu belum sholat sampai terjadi tiga kali tiga kali salah tiga kali ulangi lagi sholat ulangi lagi sholat lagi ulangi lagi sholat lagi itu tiga kali tiga kali Rasulullah saya mengatakan fa'ina galam tusoli kamu belum sholat akhirnya bingung mau sholat terus maka maka dia tanya kepada Rasulullah ya Rasulullah waladhi ba'ataka bilhaqi demi Allah yang telah mengutus engkau dengan benar ya Rasulullah ma'uh sinu wairahu aku tidak bisa membaguskan selainnya ini yas 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 soku aku sholat yang model yas ngen iki fa'alin ni aneh nonton jenangan ajariku lo nonton ajari saya ya Rasulullah nonton ini rahasianya supaya kita bisa membuat sholat kita itu tenang tentram nyaman hati kita Rasulullah s.a.w. mengajarkan idakum ta'ilas sholati kalau kamu berdiri untuk sholat kalau kamu sholat fakabirzah bertakbirlah ini dalil awal sholah takbiratul ikram jadi tidak ada Rasulullah itu pernah memberikan contoh sebelum sholat nonton usoli usoli Rasulullah tidak pernah mengucapkan itu tidak pernah menggunakan kalimat itu tidak tidak ada seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. demikian juga para sahabat idakum ta'ilas sholati fakabirzah bertakbirlah sumak roh mataya sarah ma'akamin al-quran setelah bertakbir kemudian bacalah yang kamu hafal yang mudah dari al-quran itu al-fatihah kali ayat-ayat al-quran sing di apali apalikul walau wakhat sampai selesai pun wapalimuniku ini apalikadah dimanfaatkan hafalannya sumak sumarka hatta tatmain narokian kemudian rukuklah kamu sampai kamu itu tenang dalam keadaan rukuk pun tergesa-gesa Allahuakbar rukuk sampai tenang rien pun langsung segera bangkit Allahuakbar rukuk saat tenang rukuk jenangan moco subhanakallahumma robbana wabihamdika allahumma gfirli tiga kali kalau khafifatah ini khafifat ringan sholatnya ya satu kali kalau tidak diringankan ya tiga kali atau lebih setelah baca itu sami allahu liman hamidah sampai berdiri dalam keadaan tenang sumar fa'hatta taktilakok iman berdiri jangan segera untuk sujud baca dulu tenang dulu baca robbana walakal hamdu robbana lakal hamdu kalau yang agak panjang robbana lakal hamdu mil'us samawati wamil ul aruti wamil ul masjidta min syain baktu kalau itu agak panjang ya lebih panjang berdirinya pun segera menuju sujud so masjud hatta tatmaina sajitan sajidan kemudian sujudlah sampai dalam keadaan tenang sujud sampai anggota-anggota yang menempel pada tempat sujud itu sudah berada di tempatnya tenang baru baca kemudian bangkitnya dari sujud itu juga demikian dan itu lakukan demikian waktu waktu duduk waktu duduk angkat kepalamu mau duduk antara dua sujud sampai tenang jadi tenang baru kemudian Allahu Akbar sujud lagi jadi tidak mengajarkan dan tidak diajarkan sholat ini bendang rampung cepat-cepatan berarti berarti belum memahami tentang ilmunya sholat nah kita diajari bagaimana supaya kita bisa mendapati ketenangan sumaf al-dalika fi sholatika kuliah lakukan pada semua sholatmu Allahu Akbar Allahu Akbar suami Allah manamita bacaannya cepat subhanallah 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 nah itu tidak diajarkan bacaannya tenang bacaannya tartil kalau baca fatihah juga demikian Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah irrabil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumidini apalagi dikerjakan pada waktu sholat sunah bendang rampu tak marih sholat rakaat sholat rakaat caranya tenang gak marih kita sholat itu gak doleh marih gak cepat sesungguhnya orang yang sholat itu yuna dirobau sedang bisik-bisik munajat kepada Allah ya adab-adabnya dipakai itulah yang diajarkan oleh Rasulillah sholah salam sebagian ulama itu menerangkan bahwa kalau misalnya tidak didapati surat al-fatihah belum dianggap satu rakaat kalau tidak didapati surat al-fatihah ini kadang-kadang bersolat berjamaah si moco bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ini kumun Allah berrukuh ya ini rakaat kedua si moco fatihah durur rampung iya karena butuh imam pun rukuh kita disuruh ikuti imam tapi tidak sempurna maka berdasarkan hadis ini kamu belum sholat maka sholat itu ya sholat lah sebagaimana kalian melihat aku itu sholat artinya sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Allah sallallahu alaihi wa alihi wassalam bapak ibu muslimin rahimah mudah-mudahan pengajian malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita Allah curahkan kesabaran dan rahmatnya kepada kita dan kita sisihkan untuk berdoa mendoakan saudara kita atau kita yang hadir atau yang tidak hadir dari kalangan kita kaum muslimin yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian musibah sakit balak ataupun yang lainnya dimudahkan urusan-urusannya disembuhkan sakitnya Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma afrik alayna soberan wa thabbit akdamana wa ansurna alal qawmil kafirin Allahumma rabbannas atipil baksa wasfi antas syafi la sifa'i la sifa'u ka sifa'an la diwadir sakoma Allahumma sfi marzo minna wa min jami'il muslimin wa ja'allahum tahura Allahumma afi badanina Allahumma afi na fisam'ina Allahumma afi na fi bashorina la ilaha ilaha anta Allahumma rabbana kita akhiri dengan kifaratul majlis subhanakallahumma rabbana wabihamdika ashadu alla ilaha ilaha anta astaghfiruka wa tubuh ilahi barb tus brigad baja t pas dur malgan qu'an Mary